Bagaimana cara kita menjelaskan akhir saman kepada orang-orang di luar sana yang tidak percaya pada firman Tuhan? Apakah mereka bagian dari nubuatan-nubuatan yang sedang terjadi? Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih untuk saudara atau saudari tanggungan purba EFTA. Dan di atas dunia ini ada beberapa agama yang besar di atas dunia ini, sekarang ini. Dan banyak dari ajaran-ajaran agama yang ada di atas dunia ini mengajarkan tentang adanya hari kiamat. Mengajarkan tentang adanya zaman akhir dan adanya hari kiamat. Dan ini berkaitan dengan adanya penghakiman, mengajarkan adanya firdaus atau sorga, adanya neraka dan lain-lain. Hal-hal yang berkaitan dengan kiamat. Mungkin salah satu hal yang praktis untuk membagikan tentang pekabaran atau ajaran tentang akhir zaman seperti yang Alkitab sampaikan adalah dengan mengkaitkan Alkitab atau ajaran tentang akhir zaman itu dengan sejarah dunia. Dengan sejarah dunia. Apa yang disebutkan di dalam Alkitab, sejarah yang ada dalam Alkitab, perjanjian lama, lalu kemudian perjanjian baru, nama-nama tempat. Seperti contohnya Mesir, Syria, Asia kecil, lalu kemudian Babylon, lalu kemudian ada Roma, lalu kemudian ada nama-nama orang. Seperti Musa, seperti Salomo dalam Alkitab, ejaan bahasa Indonesia yang lama, dulu Salomo itu adalah Sulaiman, contohnya. Lalu kemudian ada nama-nama yang lain seperti Yusuf, dan lain sebagainya. Dan nama-nama ini bukan hanya ada di dalam Alkitab, nama-nama tempat maupun nama-nama orang, tetapi sebahagian dari nama tempat seperti Mesir, dan nama orang ada juga di dalam kitab-kitab lain, termasuk kitab-kitab sejarah dunia. Dengan kata lain, bahwa cerita Alkitab, sejarah Alkitab ini bukanlah sesuatu yang terjadi di negeri antabarantah, yang kita tidak tahu di mana negeri itu, tetapi semua cerita Alkitab ini terjadi di atas dunia, dan peristiwa demi peristiwa, zaman demi zaman, ada di dalam satu garis waktu yang sama, dengan garis waktu sejarah dunia. Sedangkan tentang kelahiran Yesus, itu pun ada di dalam sejarah dunia ini. Jadi bukanlah sesuatu yang fiktif. Nah, dengan mengetahui bahwa cerita atau sejarah Alkitab mempunyai tempat dalam garis waktu maupun tempat di dalam peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini, dan karena Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga tentang apa yang akan terjadi, yang biasa kita sebut dengan nubuat, maka nubuat-nubuat yang ada dalam Alkitab juga, satu kali kelak, bila itu terjadi, akan menjadi sejarah juga yang menjadi sambungan dari sejarah-sejarah yang sudah terjadi, atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Mungkin keterangan saya terlalu teoretikal. Mungkin kita coba ambil satu ayat di dalam Alkitab. Saya mau ambil suatu nama tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Yang bernama Daniel. Daniel hidup pada satu jaman di mana kekuasaan kerajaan Mesir sudah berlalu, kalaupun masih ada, hanya tinggal sisa-sisanya. Kerajaan Assyria atau Assyr atau Syria sudah berlalu. Dan Daniel hidup pada suatu jaman kerajaan yang cukup besar, yang disebut dengan kerajaan Babel. Pada waktu itu Israel, kerajaan Israel, ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Itulah sebabnya Daniel ada sebagai seorang buangan atau tawanan dari Israel, dan dia berada di Babylon. Nah, pada saat Daniel berada di Babylon, maka Raja Nebuchadnezzar mendapatkan sebuah mimpi di dalam Daniel fasal yang kedua. Oh panjang ceritanya, sampai 45 atau 46 ayat itu. Dalam mimpi itu Nebuchadnezzar tidak tahu apa mimpinya, apa maknanya, singkat cerita, Daniel diberitahukan oleh Tuhan tentang mimpi itu, lalu kemudian ia juga diberitahukan tentang makna dari mimpi tersebut. Kalau kita baca mulai dari ayat dalam Daniel fasal yang kedua, mulai ayat yang ke-36, 37, 38, 39, sampai 45, di situ diterangkan. Tuhankulah. Aduh, kenapa saya hanya terangkan ya? Saya baca aja ya. Ini kan tajam ya, tanya jawab Alkitab. Ayat yang ke-38, bahagian yang terakhir berkata, Tuhankulah kepala yang dari emas itu. Sesudah Tuhanku, akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dan dari kerajaan Tuhanku. Lalu kemudian selanjutnya disebutkan tentang kerajaan yang ketiga, lalu kemudian kerajaan yang keempat. Daniel sendiri ada pada kerajaan Babylon, kerajaan di mana Nebuchadnezzar memimpin. Yang luar biasa di dalam kitab Daniel disebutkan, walaupun kerajaan itu belum ada, tapi disebutkan tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang, namanya disebutkan, kita baca Daniel 8, ayat yang ke-20 dan 21. Domba jantan yang kau lihat itu dan kedua tanduhnya, ialah raja-raja orang media dan Persia. Walaupun media dan Persia itu pada waktu Daniel ada di zaman Nebuchadnezzar, belum ada, tapi Daniel sempat masuk kepada zaman pemerintahan media Persia, Raja Darius dan selanjutnya. Ayat 21, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, padahal kerajaan Yunani belum berkuasa di atas seluruh dunia. Jadi Daniel ada di Babylon, yang berikut adalah media Persia, yang berikut adalah Yunani. Bagaimana kalau kita baca Daniel fasal yang ke-9, ayat yang ke-15? Daniel 9, ayat yang ke-15. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan namamu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Daniel berdoa dan menyebutkan tentang kerajaan lain, yaitu Mesir. Jadi ada Mesir, ini kerajaan-kerajaan besar di dunia, Mesir, lalu kemudian ada Babylon, ada media Persia, lalu kemudian ada Yunani, dan di ujung dari makna mimpi yang ada dalam Daniel fasal yang ke-2, di dalam ayat yang ke-44 mengatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit, akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain, kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan, dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Inilah kerajaan yang terakhir, dan kerajaan yang tidak pernah akan musnah, inilah yang disebut dengan kerajaan Allah, dan ini akan terjadi pada saat hari kiamat, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian Alkitab membuat sebuah cerita bersambung, mulai dari sejarah kuno di Mesir, datang kepada peradaban Babylon, lalu kemudian media Persia, lalu kemudian Yunani, setelah Yunani ada Roma, dan selanjutnya ada raja-raja setelah Roma, di mana kita hidup sekarang ini, dan akan datang kiamat itu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau semua sejarah itu ada tempat pada garis waktu di atas dunia ini, dan terjadi, dan dicatat dalam kitab-kitab sejarah, bukan Alkitab, maka karena cerita ini cerita bersambung, kiamat atau akhir jaman itu terjadi, kedatangan kerajaan Allah itu akan terjadi, dan kerajaan Allah itulah yang akan berkuasa selama-lamanya. Ini hanyalah salah satu dari bagaimana kita bisa memperkenalkan tentang akhir jaman kepada mereka yang belum pernah membaca saja. Terima kasih.